Kamu muncul lagi kembali, udah gak harus terkungkung di rumah Dengan single baru ya? Single baru alhamdulillah Judulnya adalah judulnya sendiri, Tahalang Restu Tahalang Restu Halo sahabat bintang, kembali bersama saya Valeska Di Bintang Update kali ini Dan hari ini Bintang Update kehadiran seorang penyanyi yang ganteng Fansnya banyak, jebolan dulu tuh KDI ya Inilah dia Mas Yogi Nandes Hai Hai Mas Yogi, aduh aku gemeter loh mba, ini dingin tanganku Untuk kehangatan Salah lagi dengannya Ini kalau aku duduk disini nanti gak apa-apa ya fans-fansmu Aku takut, gak apa-apa Mbak, aku panggapnya apa nih? Terserah kamu manggil aku apa? Sayang boleh Iya, gue salahin langsung ya Kamu dangdut banget sih Ya gak apa-apa, namanya juga lebih dari KDI kan? Iya Sayang boleh Udah senior ya lama ya Iya lama Soalnya ketahuan, gombalannya udah Menghalangnya banyak Iya kan? Aku gak kuat nih kak, gimana? Oke Yogi, kamu kemana aja selama ini terus Alhamdulillah ya udah pandemi udah berlalu Belum bisa dibilang berlalu sih, agak lumayan Iya lumayan Kalau selama ini ya masih nyanyi masih Dari awal KDI sampai sekarang kayaknya nyanyi masih jalan Masih terus Jalan Walaupun kemarin sempat banyak terkendala selama pandemi Iya pastinya Nah itu gimana waktu pandemi? Waktu pandemi lumayan Lumayan agak sedikitnya sek Banyak event-event yang waktu itu juga cancel Tapi hikmah dari situ tuh juga ada sih Karena maklumatian Aku jadi orang yang lebih kreatif Muter otak, bisnis, dan lain-lain Itu jadi muncul semua Jadi ada bisnis ya? Jadi kita harus memang waktu pandemi kemarin Bikin kayak puter otak Mau ngapain ya? Mau ngapain ya? Transformasinya apa ya? Kalau seandain kemarin itu gak ada pandemi Aku gak kepikiran bikin bisnis Kamu bisnis apa ya Mas Haram? Ada bisnis clothingan baju Kenapa baju? Kamu milihnya? Karena kan menurut aku, aku ngerti Ini bukan fashion designer ya Jatoh Tapi lebih ke fashion, apa namanya ya? Entrepreneur Ya gitu Karena kan ngerti Karena pake juga Karena kan aku kerjanya kan Nyanyi, nge-host TV Setidaknya ngerti lah Mana baju yang oke, mana yang enggak Mana yang lagi in sekarang, mana yang enggak Jadi makanya aku rasa Aku ada di situ Ya udah kenapa enggak dicoba Buat bikin clothingan baju Berarti tepatnya waktu mulai bikin clothing itu Di yang 2020 atau di 2021? Di 2021 Online berarti? Online, marketplace dan lainnya Mudah-mudahan sebentar lagi ada Adalah Pake nama kamu brand ya? Pake nama Aku kolaborasi dengan temanku Tuh kan bener kolaborasi Tapi bukan Tapi bukan Selain tadi bisnis baju Apalagi tuh Apa namanya modifikasi-modifikasi Yang kamu bikin As a singer di pandemi Paling ada beberapa event-event yang bisa kita Apa yang bisa aku terima Yang virtual Itu masih ada Masih ada ya? Masih ada Cuma ada beberapa keuntungannya juga nih Dari pandemi ini Ada event-event yang kayak semacam Ada sebuah company Beberapa company lah Waktu itu yang Yang biasanya mereka tuh Gathering seluruh Indonesia Datang ke Jakarta Nah kali ini mereka enggak Jadi mereka bikin yang kayak Ini Jawa aja Kalimantan aja Ini aja Ini Jadi kan banyak dong kak Jadinya kak Berkali-kali kan Bayarnya juga berkali-kali kak Oh begitu ya Iya Iya Memang ternyata pasti ada cara ya Apapun itu udah dipersiapkan ya Sama yang di atas Nah sekarang kamu muncul lagi Kembali Udah gak harus Terkungkung di rumah Iya Dengan single baru ya Single baru alhamdulillah Dan nuansanya juga berbeda ya Beda banget Bahasanya juga beda loh Beda banget Aku kaget Wow Ini bahasa apa Judulnya adalah Judulnya sendiri Tahalang Restu Tahalang Restu Tahalang Restu itu Dari bahasa apa? Tahalang Bahasa Minang Bahasa Minang artinya terhalang Terhalang Restu Nah kenapa kok ini pake bahasa daerah Apa kamu mau jadi penyanyi daerah Sekarang tuh gimana? Sebenarnya Ini kan Awal-awal sih Aku juga gak kepikiran Bakal ada kesempatan Untuk bikin lagu daerah lagi Sebenarnya kalau secara Untuk lagu daerah Ini bukan hal yang baru Buat aku Karena dari kecil pun Aku sudah bikin album daerah Di waktu masih tinggal di Padang Waktu di Padang Cuma yang sudah terjun secara nasional Di industri nasional Ini baru ini kesempatan bikin lagu Minang Aku pikir sih bakal downgrade awalnya Ketika ditawarkan Iya Jadi yang secara nasional baru ini? Baru ini yang Minang ya Oke yang Minang Terus Tapi dari Sony Music dan Megah Music itu meyakinkan Kita punya kesempatan untuk ekspor lagu Minang Lagu daerah Karena menurut aku Menurut tim awal-awalnya itu Lagu daerah itu sudah punya tempat di telinga masyarakat Dalam arti banyak lagu-lagu musisi-musisi Contoh lah Ambon Teman-teman musisi timur Jawa dan lain-lain Mereka bisa punya tempat di telinga pendengar musik nasional Gitu loh kak Jadi kenapa tidak kalau kita coba untuk Minang Karena Minang sepangsa pasar Di mana sih enggak ada orang Minang sih di Indonesia Gak usah jauh-jauh deh Nasi Padang aja di mana-mana ada kak Iya Nah makanya itu dirasa akan bisa keterima Nah tapi awalnya tadi kalau kamu bilang kan Memang sempat agak ragu ya Ragu, awalnya ragu Ragu ya Karena kan aku pikir Segmented banget Tapi setelah dikasih bayangan Gambaran gini-gini-gini Baru aku Oh ya bener juga Kenapa enggak Dalam artian Aku juga bisa ikut kontribusi Memperkenalkan budaya aku lah Dari bahasa dulu lah Dari bahasa dulu ya minimal Ini Kisahnya sendiri lagunya tuh sedih ya Sedih Ini tentang apa sih Mas Yogi Ceritanya mengenai cinta yang terhalang restu lah pasti ya Sudah ketahuan dari judul Beda keyakinan Multi tafsir sih Kok multi tafsir Karena kita enggak jelasin di lagu itu terhalang restu lah kenapa Pokoknya enggak boleh aja Yang penting enggak boleh aja Gitu Masih relate juga kan Siapa sih yang enggak pernah Pasti ada juga ya Ada teman-teman yang ngalamin Iya Faktor budaya Faktor ekonomi Pendidikan dan lain-lain Kamu sendiri mengalami enggak? Misalnya beda Suku Suku beda budaya enggak boleh gitu Orang-tua harus yang sama-sama Dulu tuh awal-awalnya iya mamaku tuh punya pemikiran Pokoknya harus sama-sama orang Minang gitu Oke Tapi Belakangan ini enggak Ngomongnya Ngomongnya Terseram orang mana aja yang penting baik Oh gitu Udah Iya Udah dapet? Cariin dong Oh Yang bener Masa Ayo boleh lah Boleh Ayo Bisa yuk Aduh bisa yuk Bisa yuk Monggo Nomor telepon ini Atau boleh telepon saya Nanti saya arrange Bisa yuk Terus Musikalitas Secara musikalitas sendiri Untuk lagu ini Apa sih Tantangan-tantangannya gitu Kalau tantangan Untungnya Aku di Diberi kesempatan Untuk bekerjasama Sama Bang Tengku Syafiq Untuk penggarapan Single yang ini kan Jadi kalau Untuk dari sisi musikalitas Aku sangat-sangat terbantu Karena ketemu orang yang pas Untuk penggarapan Lagu pop Melayu Dan kerjasamanya juga Bukan pertama kali ya Ini pertama kali Oh itu pertama kali Pertama kali sama Bang Tengku Syafiq Jadi kan Karena waktu itu kita pikir Siapa sih kira-kira Orang yang musisi Yang kira-kira Akan bisa Mendeliver Apa yang kita konsep Gitu loh Kepikiran Bang Tengku Syafiq Karena beliau juga orang Melayu Medan Melayu Kalau nggak salah Jadi paling setidaknya Beliau ada orang yang tepat Yang setidaknya Ngerti lah Kira-kira musik Melayu Itu kayak gimana Pop Melayu Ini jadi bahasanya Bahasa Minang ya Bahasanya Bahasa Minang Kamu emang bisa bahas Bahasa Minang? Bisa Karena sehari-hari kan Kalau di rumah Semua orang tua masih bahas Oh memang bahasa Minang Oh begitu Nah pas keluar Lagu ini Dengan bahasa daerah Respon Pendengar kamu gimana Pada bingung nggak sih Atau malah banyak yang merespon Di luar dugaan kamu Di luar dugaan Karena Yang aku tangkap Feedback yang ke aku Itu justru Dari luar Sumatera Barat Justru Bukan orang Minang Yang komen Contoh Aku nggak ngerti sebenarnya Kata-perkata Cuman aku ngerasa sedih Dengan lagunya Gitu Atau nggak Berusaha mencoba Translate Ternyata Setelah aku translate Liriknya ternyata sedih Berarti kan Goalsku sampai Memperkenalkan budaya Dari bahasa dulu deh Contoh Ya gitu-gitu Paling nggak Jadi nggak Yang di luar ekspektasiku Ternyata respon Dari luar Yang bukan orang Minang pun Alhamdulillah Berarti memang musiknya sendiri Itu udah kuat ya Iya Karena kan kita juga Berfikiran Nggak usah jauh-jauh Korea aja bisa keterima Dengan bahasa yang orang Nggak ngerti Bahasa yang nggak ngerti Tapi mereka bisa Ini lagu gua banget Ngomongnya gitu Padahal dia nggak ngerti Artinya Sama lah Kayak gitu Berarti smart ya Smart Jadi memperkenalkan Budaya kita Melalui Bahasa dulu Lagu Memang lagunya Memang ini ya Memang Gloomy ya Galau Tapi kamu sendiri Galau nggak Tipe cowok Tipe cowok yang mana nih Single kan Tapi kalau sekarang lagi single Single seneng Emang ada masanya juga Single sedih Single sedih itu Ada Masa jadi obat-obat nyamuk Orang-orang gitu Oh ini single seneng Kenapa? Lagi single seneng Karena lagi nikmatin aja sih Kadang-kadang lagi seneng Alhamdulillah lagi ada Apa Promo single Produksi lagu Terus Lagi jalan bisnis juga Jadi banyak yang bisa aku kerjain Jadi Masih happy Tapi bukan berarti Nggak kepikiran gitu Kepikiran lah pasti Kepikiran pasti ya Emang kamu mau cari yang seperti apa sih Mas Yogi? Kadang tuh ya ada yang bilang gini loh Kita nggak bisa pasang tipe-tipe Kadang tipe itu kalah dengan yang nyaman Bener nggak? Bener Tapi kamu pakai hati ya? Iya lah kalau itu Masa pakai hati loh Kemana hati mengarahkan Berat Tapi yang udah-udah Biasanya memang begitu Kamu emang lebih memilih Yang kenyamanan Emang yang Iya kadang beradab Yang sebelum-sebelumnya Juga pernah yang semacam Ditanya tipe nggak? Nggak Tapi sama dia Ayo loh Ngomong apa Iya emang nggak bisa dipatok Nggak bisa Bisa dipatok Gitu Makanya aku bilang Kenapa yaudah nyaman Bukan kelisah Terdengar kelisah Tapi bener Karena kita nggak bisa pernah nebak-nebak sih ya Jadi ini udah berapa lama menjomblonya nih mas? Menjomblonya satu tahun lah Kira-kira Karena pandemi kali Kami Pandemi nggak bisa ketemu Terus putus gitu ya? Gitu ya Kan ada cewek begitu? Emang ada? Ada gara-gara susah ditemuin Udah deh kita putus aja Curhat ya? Enggak gue emang Gue susah ditemuin soalnya Hey by the way Ngomongin yogi ini Katanya juga Sangat suka olahraga Betul ya Suka olahraga Segila apa sih kamu olahraganya? Aku olahraga tuh bisa Senin sampai Minggu Eh, Senin sampai Sabtu Setiap harinya berapa jam? Setiap hari tuh bisa Satu setengah sampai dua Sebelah jam tuh Kau lagi on fire banget ya Cuman kalau nggak Satu setengah jam lah Ada Di gym? Di gym atau nggak Sendiri juga kadang Kalau lagi Males ke gym Yaudah dirumah aja Bisa Bisa dilakukan Berarti waktu pandemi pun itu nggak ngaruh Kamu tetap olahraga di rumah? Apalagi pandemi Harus sih Iya harus Jadi kamu nggak Orang-orang lagi pada gemuk Kamu nggak kena gemuk ya? Alhamdulillah waktu itu nggak Kalau di rumah Apa aja yang bisa dilakukan Kalau pas nggak di tempat gym Olahraga apa yang Banyak ada functional training Ada Ada Apa namanya Olahraga menggunakan Berat badan sendiri Terus bisa Cardio juga Di rumah sendiri Ada kok Cara-caranya Kalau bingung ya Udah banyak Di Youtube tuh banyak tutorial Sekarang di Youtube udah banyak Mau aerobik Ibu-ibu juga bisa Bisa Lakuin aja yang ada di Youtube tuh banyak Ini udah berapa lama Kamu konsisten Terus olahraga Konsisten olahraga itu Dari kuliah sih sebenarnya Tapi nggak pernah putus tuh Pernah putus Dalam artian Bukan dibilang off Nggak sih Cuman Semangatnya kendor itu ada Masa-masa jenuh Tetap dilakuin Cuman tidak se-intens biasa Kadang makan Makanannya bablas Ada Tapi kamu sampai obses nggak sih Ya I mean orangnya kalau cowok tuh Biasanya kalau udah seneng banget Olahraga Apalagi gym Suka main yang Apa Weightlifting Terus funksional Harus Aduh Lemak gue kurang Mas lemak gue harus kurang lagi nih Aduh purut gue kurang begini nih Sampai segitunya nggak sih Dulu pernah kayak gitu Terus Cuman kalau sekarang Nggak Sudah Udah nggak Udah nggak segitunya Dalam artinya sekarang Kalau seandainya udah enak Pas Untuk kerjaan Ya udah gitu Tapi ini lagi gendut nih sekarang nih Iya Lagi gendut ya Kenapa Karena ya itu dia aku bilang Masa jenuh itu loh Lagi jenuh ya Walaupun aku Tetap olahraga tiap hari Cuman intensitasnya Tidak seperti biasa Gitu loh Eh kamu diimbangin juga nggak sih Sama makanannya Iya Kalau sekarang Nggak Lagi enggak Lagi enggak Biasanya apa Pilihan makanan kamu nih Yang diimbangin buat Biasanya itu High protein Low fat Oke Jadi Proteinnya Lebih tinggi Dibanding karbonya Gitu Tapi kamu masih konsumsi nasi Nasinya syrataki Atau merah Oh pantas Terus kalau makan chicken breast Gitu ya Ya Yang di grill Di grill Kalau minum jus Sayur Enggak Masih enak kok Bisa kita akalin Gimana caranya bisa Makan set tapi enak Gitu loh Aku bikin sendiri Kalau makanan dietku sendiri Hah serius Iya Apa aja yang kamu bikin sendiri Misalnya Bisa dada ayam Aku grill Itu ada bumbu-bumbu Yang bisa bikin sendiri Atau kepikiran Ini bisa pakai bumbu padang Nanti gue grill Bisa Terus gimana Bumbu padang kan bersantan Maksudnya bumbu padang Ada longkos Oh tetapi itu bumbu padang bakunya ya Iya Bisa Bisa jadi kok Pada dasarnya berarti kamu memang bisa masak Basic Enggak Oh enggak Enggak Karena aku kepikiran gini Kalau aku diet Aku makan Beli di luar Emang yakin ya Dia ini enggak pakai minyak Itu Yes Mikir kemana-mana Ya udah aku coba Ayo bikin Minyaknya kamu pakai minyak apa Enggak pakai minyak Oh enggak Sama sekali enggak Biasanya ya kak Cuman kalau Sekarang-sekarang Lagi bablas sih Berarti kalau enggak pakai minyak sama sekali Itu ya Pengapian itu diatur banget ya Terus sama alatnya juga Alatnya itu ya Jangan yang lengket Kita dengokin masak Gila Dia keren ya Harusnya banyak yang tergila-gila loh Masih lagi ini Bisa masak Masaknya makanan sehat Masalahnya cewek-cewek itu dikasih makanan sehat Kepada enggak mau Kan enggak enak kan Emang enggak enak Tapi kamu salah Ada ahma-ahma di belakang Mami bilang apa Mami Ada ahma-ahma di belakang Salah Kalau cewek-ceweknya suka hidup sehat Pasti suka Iya sih Kalau kayak kakak kita di belakang tuh Nah maksudkan Makanya udah anak tua tetap sleep Masih dia minumnya jus sayuran Pok choy tiap hari Oh gitu Oke I see Nah Kita tes Kata jangan suka olahraga Badan bagus dong Angkat apa disuruh Ntar gue suruh angkat gue Dia enggak kuat Eh jangan salah Jangan salah kuat dong Coba Oh iya Ngomong-ngomong Saking kamu suka posting-posting juga enggak sih Olahraga, aktivitas dan sebagainya Suka Suka posting olahraga Karena kan Setiap orang yang Olahraganya itu gym Pasti kayaknya Punya ada satu Apa ya Aku bilang Kayak rasa bangga Ketika bisa mencapai satu goal Sendir pengen kan Iya Kadang posting Tips latihan Tips latihan yang bisa kamu bagi Untuk corona yang mau Beralih nih lagi Gue mau yang hidup sehat Atau gue mau Nurunin badan Apa sih tipsnya Kenalin dulu goalsnya Dia pengennya apa Apa dulu gitu Apa aja sih Biasanya adanya Kalau yang kurus Biasanya kan pengen Pengen meningkatkan Masa kan Nah Nah itu Contohnya dia pengen Bulking Bulking contohnya Dia harus tahu dulu Stepnya kayak gimana Apa yang dibutuhkan Nutrisinya Pola latihannya seperti apa Atau enggak Bulking pengen Bentuk yang lebih lean Contohnya Dia harus tahu dulu Goalsnya apa Supaya dia bisa Dengan benar Tahapnya ke situ Jadi goalsnya dulu Abis itu kenalin Proses menuju ke situ Apa aja Karena kalau kita tahu goalsnya Kita tahu mana yang mau dibentuk Kita tahu latihannya apa Iya kadang Orang yang lagi bulking Terus udah gitu Pengennya Shaping contoh Tapi tahapnya salah Malah makin gede Nah itu ada Kayak gitu-gitu Oh ada ya Jadi makin gede ya Dan itu harus memang Diimbangi juga dengan Pola makan Kalau enggak Enggak akan jadi Pola makan dan istirahat Oh istirahat itu juga berpengaruh ya Iya karena kan Masa otot Atau apapun itu Dia kan berkembang Dia itu akan Regenerasi pada saat istirahat Oh iya disitu ya Yes Gitu tuh guys Jadi itu tadi tips-tips Dari Mans Yogi Nah kalau tips tadi Cinta kamu terhalang restu Terus harus gimana move on Itu bisa juga enggak Kamu bagi tipsnya Punya pengalaman enggak lu Kalau terhalang restu Aduh susah sih kan Cuma ini emang Tapi pernah enggak sih Apa Pernah enggak benar-benar Emang dihalangi Emang terhalang restu Enggak Alhamdulillah belum pernah sih Jangan sampai lah Amit-amit Cuma ya bingung juga Sama orang-orang Maksudnya masih Di jaman sekarang Di 2022 Masih ada yang kayak gitu Masih ada bener Masih ada dong Teman-teman ku masih ngalamin Menganggap budaya kita Lebih baik dengan budaya lain Jangan sama orang ini Jangan sama orang itu Nanti dia begini-begini Oh oh Alah kan enggak patokan juga Nah Jangan sampai Jangan sampai Amit-amit Oke Jadi kamu ada tipsnya Kalau misalnya ada teman Pasti sering dong dicurhatiin teman Terhalang entah itu karena Perbedaan Tadi suku Perbedaan Perbedaan agama Atau beda kelas Kita enggak tahu ya Status Kamu ada tips enggak? Selagi yakin Teteplah berjuang Yakinin orang tua Gimana cipun caranya Berat Tapi gimana Emang itu satu-satunya Cara coba Mau ngomong apa? Tapi pernah enggak Memperjuangkan seorang wanita Di orang tua kamu Ke orang tua Enggak kan Aku gampang-gampang aja Ma ini Oh iya Oh iya Tapi itulah kak Kemarin pas di Halang restu itu Aku jadi Berusaha berempati Menjadi orang Yang Penderita Penderita Udah kayak sakit Objek penderita Eh tapi Ada tantangan Mungkin tantangan Tersini enggak Ketika kamu lagi Proses Tik lagu ini Atau Hal-hal yang kamu Mungkin Spesial Dalam proses lagu Tahalang restu ini Proses Tahalang restu Justru aku spesialnya Karena pertama Kerjasama sama Musisi yang bukan Orang Minang Bantengku Syafiq Kemudian Dikemas Tidak seperti Lagu Minang Kebanyakan Apa namanya Pengemasannya Lebih kompleks Dibanding lagu Lagu Minang Diproduksi Di Sumatera Barat sana Jadi Terkesan lebih Modern Terkesan lebih Apa ya Aku bilang Mungkin The next level Nyalah Menurutku ya Menurut aku ya Yang ada di situ Jadi Kalau aku bilang Hal yang Menurut aku Berkesan itu Ya itu sih Di lagu ini Kamu optimis ya Dengan lagu daerah Optimis Karena Ya aku Karena itu dia Karena aku Aku ngerasa Udah ada tempat Ya sendiri Untuk musik daerah Di pendengar Di nasional ya Walaupun bukan orang Daerah itu sendiri Baik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati